Marshall God Asura Selamat menyaksikan Bab 5.649 Gerbang Raksasa Misterius Ikuti aku, saat Fosun berbicara, dia dengan cepat bergerak maju. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengikuti. Nona Fosun, sepertinya Anda yakin tidak akan ada bahaya di masa depan. Alasan mengapa Chu Feng menanyakan ini adalah karena Chu Feng merasa bahwa Fosun seharusnya mengetahui rutenya dengan bergerak maju begitu cepat. Kalau tidak, itu tidak akan begitu ceroboh. Di ujung gurun akan ada sebuah istana, jalannya aman sampai kamu memasuki istana itu. Di istana itu, hanya kekuatan formasi yang bisa digunakan, dan cara apapun selain kekuatan formasi tidak bisa digunakan, ada binatang ungu di sana, kamu dan aku bisa menangani mereka bersama, selama kamu mengalahkan binatang ungu itu. Gerbang formasi di ujung lain istana akan terbuka, dan itu adalah gerbang yang memungkinkanmu meninggalkan tanah rahasia sembilan surga, tapi nyatanya, ada pintu lain di istana, di pintu itu. Ada binatang hitam yang kekuatannya ditentukan berdasarkan kekuatan tempur terkuat kita, tingkat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan penghalangmu saat ini. Fosun tiba-tiba menatap Chu Feng. Jubah Dewa Naga Emas, tetapi hanya dalam hal kekuatan tempur, itu dapat mencapai Jubah Dewa Naga Kaisar. Tetapi jika itu hanya formasi, formasi yang saya atur dapat mencapai Jubah Dewa Naga Abadi, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Fosun memandang Chu Feng dengan mata yang rumit. Sepertinya ada banyak hal yang ingin dikatakan di mata itu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia melanjutkan topik barusan, dan berkata, Maka binatang hitam di dalamnya juga sekuat jubah Kaisar Naga. Selama kamu bisa mengalahkannya, kamu akan mendapatkan buah hitam. Dan efek buah hitam pasti lebih baik daripada buah ungu. Dan rahasia sebenarnya tentang tanah rahasia sembilan surga mungkin tersembunyi di aula besar itu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa binatang hitam itu adalah binatang buas yang tidak dapat dikalahkan oleh senior manapun di dunia. Anda dapat membayangkan betapa berbahayanya itu. Jika kamu tidak ingin menantang, kamu bisa menyerah. Tetapi singkatnya. Aku harus menantang, kata Fosun. Saya datang ke sini untuk harta suci. Bagaimana saya bisa menyerah? Tapi nona Fosun, bagaimana Anda tahu ini? Mungkinkah kamu sebenarnya adalah anggota dari Istana Suci Tujuh Alam? Tanya Chu Feng ingin tahu. Aku. Bukan dari Tujuh Alam Istana Suci, tetapi petunjukku benar-benar dapat diandalkan dan telah diverifikasi selama ini, kata Fosun. Oke, melihat Fosun tidak mau mengatakan lebih banyak, Chu Feng tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, ringkasan pengalaman Jiaran King diketahui di dalam Istana Suci Tujuh Alam, selama seseorang mengetahuinya, ada kemungkinan untuk menyebarkannya. Bahkan jika Fosun bukan anggota dari Istana Suci Tujuh Alam, adalah mungkin untuk mengetahui konten spesifiknya. Tiba-tiba, mata Chu Feng berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat, karena sebuah benda muncul di tanah di depannya. Itu adalah gerbang batu raksasa. Seberapa besar pintu ini? Lebarnya saja 50 ribu meter, dan tingginya mencapai 100 ribu meter. Saat ini, gerbang batu tergeletak di tanah, ketika Chu Feng mengamatinya dengan hati-hati, hatinya semakin terguncang. Gerbang batu ini dibuat dengan indah dan sangat kuat, terletak di sini, dan sulit bagi Chu Feng untuk mengguncangnya. Pintu ini tidak mudah, kamu bisa melihat lebih dekat, pada saat ini, Fosun juga melambat. Nona Fosun, apakah kamu mengerti pintu ini? Chu Feng tidak tahu asal-usul sekte ini, tetapi dia telah menemukan betapa kuatnya sekte ini. Pintu ini jelas merupakan hal yang sangat baik. Aku tidak mengerti, aku hanya tahu bahwa pintu ini tidak bisa dihancurkan dan sulit digoyahkan. Selain itu, tidak ada yang tahu mengapa itu muncul di sini, saya telah mengamati bahwa pola di pintu tidak diukir secara acak, itu mengandung makna formasi yang mendalam, tetapi terlalu dalam, saya tidak bisa melihatnya, kata Fosun. Mendengar ini, Chu Feng juga hati-hati mengamati pintu, tapi Chu Feng tidak bisa melihat melalui isi pintu. Chou Feng tahu bahwa pintu ini tidak mudah, dan dia benar-benar ingin mendapatkan sesuatu darinya. Tetapi segera ditentukan bahwa diri saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memahami sekte ini. Jadi Chu Feng memandang Fosun, saya mendengar bahwa Tuan Jia Ranking telah berpikir selama bertahun-tahun untuk memecahkan misteri Tanah Rahasia Sembilan Surga. Saya tidak tahu apakah pintu ini termasuk dalam hal-hal yang dia pikirkan. Seharusnya aku memikirkannya, tapi jangan tanya aku, aku benar-benar tidak tahu. Ringkasan lengkap senior Jia Ranking tentang Tanah Rahasia Sembilan Surga hanya diketahui oleh Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Fosun tahu bahwa Chu Feng mengatakan ini karena dia ingin menanyakan informasi lebih lanjut, jadi dia menjawab seperti ini. Setelah mengatakan ini, Fosun bertanya lagi, bagaimana kamu bisa melihat sesuatu? Aku tidak tahu, kata Chu Feng. Kalau begitu ayo pergi, Fosun melanjutkan dan Chu Feng mengikuti dari belakang. Segera, sebuah istana benar-benar muncul di depan mereka. Hanya saja istananya berbeda dari yang dipikirkan Chu Feng. Besar, sangat besar, ketinggian istana benar-benar menembus awan. Di mana itu sebuah istana, itu jelas merupakan pegunungan raksasa. Istana ini tidak hanya besar, tetapi juga memancarkan formasi yang seperti tembok yang menyegel dunia. Di sini, tampaknya juga merupakan akhir dari dunia ini. Ketika Chu Feng datang ke istana, dia dengan hati-hati mengamati gerbang istana. Gerbang istana ini sama-sama besar, sama-sama tidak bisa dihancurkan, dan sama-sama megah. Tetapi dibandingkan dengan yang saya lihat sebelumnya, gerbang batu yang tergeletak di tanah jauh lebih lemah dalam hal bentuk dan momentum. Ini semakin menunjukkan betapa luar biasa istana yang dilihatnya barusan. Buka pintu ini, dan ada binatang ungu di dalamnya. Tanya Chu Feng. N. Fosun mengangguk. Berapa banyak? Chu Feng bertanya lagi. Tidak yakin, kata Fosun lagi. Lupakan saja, aku akan mematahkan formasi. Kamu bersiap? Chu Feng tidak bertanya lagi, tapi langsung mulai memecah formasi. Kamu melihatnya. Fosun sedikit terkejut. Dia juga mengamati, dan meskipun dia telah melihat beberapa petunjuk, dia belum melihat semuanya. Bersenandung. Namun, pada saat berikutnya, formasi retakan diatur, dan menyatu sempurna dengan gerbang. Segera setelah itu, dengan raungan, gerbang istana yang besar mulai terbuka perlahan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.